Barat ini ya? Ya Ikutubi itu kan dia nggak paham Cuman sok paham, kadang-kadang seperti itu Nggak paham tapi dia sok paham Intinya Ya Ikutubi itu seperti anak kecil Yang namanya membelokkan sejarah itu kan Kalau ada data yang data itu sudah patent Dan itu dirubah, itu membelokkan sejarah Oh datanya nggak ada, aku membelokkan sejarah Tanggipulih nggak ngerti Ya mungkin karena merasa sebagai ketua FPI mungkin Kita kipranya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa masalah ala syaitina Muhammadin wa alihi Wa sobhi hajmain Terus saudaraku sebangsa setenayah yang saya cintai Saya bahkan Kembali lagi dengan Wong-wong Banyumas dari Laring Gedung Selamet Alhamdulillahirrahim Pada malam hari ini Saya ditemani oleh Raden Mas Kiai Muhammad Salim Beliau Yuryat dari Sunan Drajat Sunan Drajat bin Sunan Ambel Alhamdulillah Sehat Kiai Alhamdulillah Hari ini sehat sakit rabu Amin Bisa ke sini Terima kasih Begini Kiai Begini Kiai Di media sosial hari ini Masih cukup ramai terkait polemik nasab Balawi Dan nasab Sunan Gunung Jati Berawal dari Pak Sul Masail di Cirebon Cirebon kemarin Di Pondok Pesantren Apa namanya Bendagrep Bendagrep Bahwa di Pak Sul Masail Tersebut Diputuskan bahwa Nasab Sunan Gunung Jati Adalah Nasab tersendiri Dan bukan Bagian dari Bani Alawi Akan tetapi Ada salah satu Orang Yang katanya namanya Kiai Kurtubi Dari Bandung Yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati Adalah Bagian dari Bani Alawi Dan menantang Berdebat Dengan Kiai Maduin Banten Dan seluruh Duriat Wali Songo Nah Saya ingin Konfirmasi ini Dengan panjang dengan Sebagai salah satu Duriat Wali Songo Dari Sunan Ampel Berkait dengan Tandangan tersebut Sebenarnya begini Keputusan yang Terjadi Kembali Yang sudah disepakati Di Bendagrep itu Sebenarnya Suatu keputusan Yang sudah mewakili Yang sudah mewakili Khususnya bagi kami Zuryah Poro Wali Songo Ya itu sudah mewakili Dan umumnya itu Bagi Masyarakat Atau rakyat Indonesia Itu sudah mewakili Nah tetapi Kenapa terjadi lagi Suatu Ritik Atau sesuatu Yang Menjadikan mereka Tidak bisa menterikan Ini mungkin Karena ada Ada Ini agenda yang Terselubung Yang dimiliki oleh Kalangan-kalangan tertentu Yang tidak menerima Hasil keputusan itu Karena mereka merasa Dirugikan Nah sebenarnya Yang rugi ini kan Karena mereka Sediri tidak hadir Pada waktu Apa Perkebatan Di Bendagrep Nah salah satunya ini Buya Kurtubi Buya Kurtubi ini Kalau menurut saya Kalau menurut saya itu Buya Kurtubi ini Seperti anak kecil Seperti anak kecil Nah kenapa Seperti anak kecil Buya Kurtubi ini Buya Kurtubi kan tahu Buya Kurtubi itu Nasabnya itu Bersambungnya kemana Kemana Dia bilang katanya Sudan Gunung Jati Katanya begitu Ini Ini harusnya kan Buya Kurtubi itu Harusnya Paham diri lah Dia harus paham diri Bahwa Nasab Buya Kurtubi itu Kalau Menurut Robito Atau menurut itu Kemarin ada Statement Itu kan Nasabnya terputus Yang mengatakan Bahwa Wali Songo itu Tidak memiliki Keturunan Laki-laki Hanya dari perempuan Terus sekarang Buya Kurtubi Mengaku Zurei Sunan Gunung Jati Dari kalis laki-laki Nah ini kan Berarti ada Permasalahan tersendiri Yang harus diselesaikan Oleh Buya Kurtubi Baru dia Berurusan dengan Giai Imad Imadutin Karena kalau Buya Kurtubi ini Ngototot Sedangkan Dia itu kan Segrup dengan Balaibannya Alawi kan Segrup kan Nah ketika dia Segrup Maka dia harus Menerima konsekuensinya Bahwa nasabnya itu Terputus Tidak bersambung Ke Sunan Gunung Gunung Jati Kalau dia tidak bersambung Dengan Sunan Gunung Jati Terus dia mengajak Giai Imadutin Masalahnya apa Kenapa dia tidak menerima Bahwa nasabnya Terputus Kalau nasabnya sudah terputus Kan sudah legowo Sudah dibuang Misalnya diambil lagi Nah ini kan terus Dia kok Ijik-ijik ini Apa seketika Tidak menerima Dengan keputusan Hasil Musawarah di Bendakerep Padahal Hasil musawarah di Bendakerep Itu bukan Keputusan Giai Imadutin Itu keputusan Yang dimufakati Berdasarkan Banyaknya orang yang Hadir yang Berdepan di situ Kabarnya Robi Tualawi Diundang Waktu di Bendakerep Ya Kabarnya memang diundang Tidak datang Kita tidak tahu Masalahnya apa Kalau tidak datang Apa mungkin Karena mereka tidak Sanggup Atau tidak Apa namanya Memiliki Keberanian Untuk datang ke Bendakerep Kita tidak tahu semua Tidak tahu-tahu Juga dikondak terima Ini seperti itu Lah itu Yang Katanya tanggal berapa 25 26 Apa yang dikatakan oleh Pak Kurtube Itu siapa penyelenggarannya Dia Apanya itu Yang penyelenggarakan Atau menginisiasi kabarnya Siapa itu Oh itu dari Dari Banten Banten Hasil keputusan Yang di Bendakerep Serpon itu Ini penuh dengan Ini apa Kejanggalan-kejanggalan Yang Patut kita Curigai Sebenarnya Ada apa Sebenarnya seperti ini Apalagi ini Yang ngotong itu Bu Ya Kurtubi Dan sebagai informasi Barangkali Mungkin Belum tahu Sukur-sukur Sudah tahu Bu Ya Kurtubi itu Adalah Hari ini ya Ketua Umum DPP FPI Pusat FPI yang sudah Disulap namanya Menjadi Front Persaudaraan Islam Kalau FPI Yang awal kan Sudah dibubarkan Negara Front Membela Islam Nah ketika Belum dibubarkan Dia itu Ketua FPI Provinsi Banten Setelah berganti Nama Nulung Sumi Cerawang Cilacap Iya benar Nulung Sumi Ganti kulit Kulitnya Jadi Front Persaudaraan Islam Nah Dari jabatannya itu Maka Kalau saya bisa Memahami Bahwa Ya wajar Kalau mati-matian Membela Grupnya para Habat Karena Dia menjadi Ketua umum Yang melindungi Para Habat Yang di FPI Ini Inilah yang menjadi Kejanggalan Kejanggalan bagi kita semua Ada apa dengan Buya Kurtubi ini Kalau dia Sudah Masuk dalam Grupnya Orang-orang tersebut Seharusnya kan Dia bisa menerima Konsekuensi Dari keputusan Robito dan Pak Harbi Bahwa Wali Songo Tidak memiliki Keturunan Laki-laki Berarti kan terputus Dia harus menyadari Kalau dia Sudah Seperti itu Menyadari Nasabnya itu terputus Satusnya dia Tidak ada masalah Dengan keimah Ngapain ya Ngapain itu Kok dia bisa Ngotot Kurtubi itu Kaya Kurtubi bisa Ngotot Ingin berdekat Keimah Terus masalahnya Apa Betul Kan begitu Kecuali ada agenda Agenda besar Di mana ini Semua Mestinya Hanya 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 sayangnya Sayangnya Buya Kurtubi ini Dia tidak mau terang-terangan Di belakangnya itu siapa Seperti itu Dia tetap Mengatasnamakan Tidak terima Nasabnya Wali Songo Sunan Gunung Jati Yang bersambung kepada Musa Al-Katim Dia tetap Menyambungkan ke Ba'alawi Padahal Dia sendiri Ya Secara statement Pak Robito itu Harusnya dia menyadari Bahwa Dia itu bukan Turunan Sunan Gunung Jati Dan nasabnya Terputus Tapi dia ingin Ngajak berdebat Seolah-olah Dia tidak terima Nasab leluhurnya itu Dibelokkan ke Al-Katim Ini kan terjadi Suatu kejanggalan Yang Tidak masuk akal Mestinya Anu mungkin ya Lebih bagus Dia mencari Dadil Untuk membuktikan Bahwa Bani Apa Bahwa Imam Ubedillah itu Tersambung Dengan Rasul Sebagian Sebagai Bagian dari Apa Afiliasi Kepentingannya Barahabah Itu Karena FPI kan Begitu Jadi begini Kalau Kiai Kurtubi itu Mau menantang Debat Kiai Madudin Seharusnya Dia itu Ya Dia itu Menyanggah dulu Menyanggah dulu Dengan Robito Alawiah Dan Bahar Semit itu Untuk apa Masalah Ketersambungan Nasabnya Wali Songo Sampai ke Kiai Kiai Kurtubi Baru Kalau Kiai Kurtubi ini Dengan Robito Sudah 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 Selesai Dan Robito itu Mengakui Kiai Kurtubi itu Nasabnya bersambung Sampai Sudan Gunung Jati Baru boleh Dia tidak terima Dengan keputusan Benda kere Bukan keputusan Kiai Madudin Keputusan Benda kere Yang seharusnya pun Dia protesnya Kebenda kere Bukan protes Ke Kiai Madudin Itu Maka disini terjadi Suatu kejanggalan Kejanggalan Maka saya katakan Ini Kiai Kurtubi Kok seperti anak kecil Gak iso mikir Bundet Berani namun Kuar-kuar Dia tidak punya Kepentingan Tidak punya Kepentingan Nasab Sunan Gunung Jati Mau bersambung Ke Ubaidina Atau bersambung Kepada Musa Al-Kadim Tidak ada kepentingan Karena dia Secara konsekuensinya Terputus Nasabnya Dengan Sunan Gunung Jati Kalau mau Ngajak debat Kiai Madudin Harusnya Dia perbaiki dulu Nasabnya Agar benar-benar Nasabnya itu Tersambung Dan diakui oleh Robito Serta diakui oleh Bahar Semit Nasabnya terputus Mau debat sama Kiai Madudin Kiai Madudin Melayani apa Kiai Madudin Itu mau melayani Kalau benar-benar Nasabnya tersambung Nasabnya kan Tersambung Dilayani apanya Betul Kan ngoten Ya Maka ini menjadi Kejanggalan-kejanggalan Nah terkait dengan itu Sebagai sama Durya Wali So Mungkin Pancarangan Punya Masukan Atau saran apa Dengan Sesama Durya Wali So Yang lain Khususnya Durya Asunan Gunung Jati Menurut Dengan ajakannya Kurtubi Kira-kira Menurut Sebaiknya gimana Kalau Kalau Metru saya itu Tidak usah dilayani Orang-orang Tidak jelas Tidak usah dilayani Karena Terprekorekan Kita tahu Rumpanya ini Ya Kurtubi Ini kan Orang F FBI Bahkan dia Dari Pembesar FBI Itu saja Ketua umum Ketua umum Jadi kalau Menurut saya ini Sudah keluar dari Jalurnya saja Ada agenda-agenda Yang lain Yang terselubung Dari Permasalahan Nasab ini Karena Nasabnya tidak Bersambung Sampai Kesunan Gunung Berarti kan Objektifitasnya Kita ragukan Sangat kita ragukan Karena ketua umum FBI Artinya kan Dari Statementnya itu Di video ini Kalau Kita simak Itu kan Sudah Ponis 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 Bahwa Gema CS Sebagai orang-orang Kelompok yang Songong Pasanya sampai gitu Sekasar itu Songong Membelokan Nasab Artinya kan sudah Menjustis Membuat kesimpulan Sebenarnya Kalau konteknya Diskusi ilmiah Kan mestinya harus Terbuka dulu Bukan mencari Pembayaran Ini kan jadi lucu Jadi kan lucu Membelokan Nasab itu siapa Terus apa Kepentingannya Gema Seperti itu Dia tidak tersambung Nasabnya sampai Sunan Gunung Jati Kalau dia Nasabnya Benar-benar Tersambung sampai Sunan Gunung Jati Bolehlah Dia tidak terima Mungkin Dia tidak terima Ini nasab Kakek leluhur saya Kok bisa dirubah-rubah Gini Mungkin boleh Tapi kan Nasabnya tidak bersambung Orang kata Robito Nasabnya terputus Kok kata Bar Semit itu Bar Semit Katakan ini dari Robito Kan aneh Orang nasabnya terputus Tidak ada kaitannya Dengan Sunan Gunung Jati Kalau tidak terima Kan aneh Seharusnya Tidak terima itu kan Pihak-pihak yang memang Ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati Atau dengan yang lainnya Itu seperti itu Kalau berbicara Sunan Gunung Jati Berarti kan berbicara Seh Maulana Jumatil Kubro Ya kan Seh Maulana Jumatil Kubro Ini bukan leluhurnya Sunan Gunung Jati saja Seh Maulana Jumatil Kubro Ini juga leluhurnya Sunan Ampel Sunan Derajat Seharusnya yang tidak terima itu Sunan Derajat Ya Dari tentunya Sunan Derajat Tapi kita sebagai Tentunya Sunan Derajat Menerima Karena ini adalah Hak Ya Hak penurusan Sejarah Dari mana kita ketahui Dari Bapaknya Sunan Ampel sendiri Yang bernama Syekh Ibrahim Asamar Kondi Maka kuncinya kan disini Syekh Ibrahim Asamar Kondi Atau Asmoro Kondi Kunci itu Samarkandinya ini Nah maka dari Samarkandinya ini Nanti akan dicari Kajian-kajian Tentang sejarahnya Syekh Ibrahim Itu seperti itu Saya tidak terima Orang tidak punya Kaitannya kok Itu saja Kuncinya disini Ya kalau Kalau mau jujurkan Sebenarnya Kalau Kiyakurtubi Menuduh Kiyamah CS Termasuk panjang Memelukkan sejarah Kan Apakah bukan Sebaliknya Apakah bukan Sebaliknya Memelukkan sejarah Rasulullah Luria Rasulullah Yang ternyata Di manuskripnya Kiyamah Yang ditemukan Pada abad kelima Tidak ada Berarti kan Memelukkan sejarah Apakah bukan Ibarat Maling Teriak Maling Ibarat Ini ya Yaikurtubi Itu kan Dia tidak paham Cuman sok paham Kadang-kadang Seperti itu Tidak paham Tapi dia sok paham Intinya Yaikurtubi Itu seperti Anak kecil Yang namanya Memelukkan sejarah Itu kan Kalau Ada data Yang data itu Sudah patent Dan itu dirubah Itu memelukkan sejarah Oh datanya Tidak ada Kok memelukkan sejarah Justru Yang memelukkan sejarah itu Ketika Mereka tidak bisa Buktikan sejarah Tapi mereka Buat sejarah tersendiri Itu seperti itu Maksudnya kan Itu tuduhan Buat mereka sendiri kan Faktanya sampai hari ini Mereka belum bisa Membuktikan Nah ketika Kiyakurtubi Mengatakan Kiyakimah C.S. itu Songong Itu kan Kebodohan Tersendiri ya Kejahiran tersendiri Yang memutuskan Keputusan Ketidak Tersambungan Nasab Sunan Gunung Jadi Kebaalawi Keubayitidak Itu adalah Hasil Mufakat Keputusan Dari Perdebatan Yang ada di Cerebon Seperti itu Seharusnya Protesnya Jangan sama Kiyakimah Seperti itu Nah kok Protes sama Kiyakimah Tudin Marah mana Seperti Sama Kiyakimah Tudin Nah ini kan Kesongongan Kiyakurtubi Malah justru Kiyakurtubi Itu yang Songong Saya rasanya Ya bukan Dia enggak tahu Masalahnya Tentang Kipule Enggak Ngerti Ya mungkin Karena Merasa sebagai Ketua FPI Ditagi perannya Mungkin Sama Bosnya Ya seharusnya kan Kalau dia Sudah pengalaman Menjadi ketua Kan harusnya Berbicara itu Sesuai dengan Alur ceritanya Enggak boleh Sembarangan Kan seperti itu Jadi ini kan Nampak bodohnya Ya ini kalau Orang-orang bodoh Seperti dijadikan ketua Ya koyokin Tadi Oke Terakhir Terakhir Terkait dengan Marah baik Dalam kurung Yang sampai hari ini Belum bisa membuktikan Nasabnya Nyambung ke Rasulullah Baik secara Kitab nasab Maupun tes DNA Menurut Kiyai Kira-kira Ini Mengapa Sampai hari ini Para baib Rabbi Tuhalawih Belum bisa menjawab Apakah memang Belum menemukan Atau ada Maksud lain Ya Ya sebenarnya Begini Kalau Kalau kita Telah Atau Kembali itu Banyak Apa Agenda-agenda Terserubung Tapi yang paling Yang jelas ya Sampai saat ini Memang mereka Tidak memiliki data Hasilnya itu Tidak memiliki data Yang konkret Untuk bisa Sebagai Argumen Membatah Kiyai Madudin Masih tidak memiliki data Cuman Masalah seperti ini Masalahnya itu Selama ini Rabbi Tuhalawih Itu kan mengklaim Mereka mengklaim Bahwa mereka adalah Lembaga Nasab yang paling Soheh Itu permasalahannya Klaim ya Klaim mereka Ngaku Nah ketika Ketika ada suatu Permasalah seperti ini Seperti Kiyai Madudin Mengkaji Meneliti Nasabnya Para habaib Bahwa Ada keterputusan Riwayat Keterputusan sejarah Keterputusan Sanat Ubaytilah Yang berkait dengan Imam Ahmad Ini Mereka Rabbi Tuhalawiyah ini Tidak bisa Menjawab Kajian Kajian ilmiahnya Kiyai Madudin Justru mereka Ketika mengeluarkan data Itu data-data yang Bukan data primer Itu data-data yang Abad kesekian Yang berbeda jauh Dengan Pokok permasalahan Yaitu Ubaytilah Butrah Imam Ahmad Itu seperti itu Nah ini menunjukkan Bahwa Ternyata Selama ini Mereka Yang mengaku Lembaga Nasab Maring Soe Hanya pengklaiman saja Ya Nah nyatanya apa Nyatanya mereka Tidak memiliki data Tidak memiliki Sumber-sumber data dalil Yang mereka gunakan Untuk menjawab Kijian Madudin Dan ini menunjukkan Berarti Lembaga Nasab Rabbi Tuhalawiyah ini Ada Apa Kedustaan dan Ini Kembohongan publik Ya ya Tadi terakhir Ini paling terakhir Ya Paling terakhir Bahwa Kita semuanya kan Terhubung secara ideologis Dengan Nahdlatul Ulama Iya Tapi faktanya Sampai hari ini pun Kita belum mendengar Bahwa Nahdlatul Ulama Secara Organisasi